Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan membahas tutorial tentang bagaimana cara membuat Isi notebook dengan ilustrator Langsung saja kita buka ilustratornya Di sini saya menggunakan ilustrator CC 2018 Nah tampilannya seperti ini Kita langsung ke menu file, ke menu new Nah di sini kita pilih yang print Nah isi notebooknya kita bikin ukuran A5 Nah di sini nggak ada A5, adanya A4, A3 Nah kita bikin di sini pakai ukuran custom Satuannya kita ubah dulu jadi cm Nah widthnya kita isi 14,8 cm Tingginya 21 cm Nah kemudian langsung kita create Nah sekarang kita sudah punya lembar kerjanya Ini ukurannya 5 Nah kalau isi note itu kan biasanya garis-garis Nah ini kita isinya bikin garisnya pakai pen tool Kita cukup pakai stroke yang warna hitam Kita tarik dari kiri ke kanan Nah oke Oke kita ada punya Nah stroke-nya kita kasih sudah warna hitam Tebalnya cukup 0,5 poin Nah Sorry ini 5 poin Kita ganti 0,5 Nah sip Oke Ternyata Kita ubah menjadi Nah di sini aja ya Bisa ini ada 0,5 poin ya Nah oke Nah widthnya ini panjangnya Kita bikin 13 cm Nah oke Kita rata Line to outboard Rata tengah Horizontal Kita buat rata atas Nah kita duplikat ke bawah ini Caranya seleksi garisnya Kemudian tekan enter Nah horizontalnya 0 cm Verticalnya Bikin 0,8 cm Kita preview dulu Nah ini 0,8 cm Mau nya pakai koma Kita preview lagi 0,8 cm Oke ini Nah biar enak Satu ini kita rubah aja Jadi mili Nah ini Tadi tekan ctrl R Supaya dia Muncul rulesnya Kita klik kanan Ganti mili Nah ini Kita rata atas lagi Stroke nya Nah kita tekan enter Kemudian muncul jendela move Nah vertikalnya Dibikin 8 Nah preview nya kita klik Nah ini sekitar segini Nah ini sekitar segini 8 mili Nah kita copy Nah ini udah terduplikat Disini udah ada 2 Nah untuk berbanyak lagi ke bawah Kita cukup tekan ctrl D 1,2,3,4,5,5 Nah ini tekan ctrl D Kira-kira sudah cukup Nah misal segini Oke kita Seleksi semua stroke nya Kita group Nah kita rata tengah horizontal Sama Rata tengah vertical Nah Ini coba kita kurangin Satu garis lagi Nah ini Kita seleksi garisnya Kita buang di led Karena terlalu penuh Biasanya node itu Dia ada space kosong Di antara bawah Sama Atasnya Nah udah seperti ini Nah kita kurangin lagi Satu lagi Gak apa-apa Oke Nah seperti ini Nah udah cukup Nah Ini udah jadi bukunya Nah kita geser ke atas sedikit Nah Ini biasanya di bawahnya Ada logo Nah kita kasih keterangan disini Ini untuk Ini untuk Menulis Logo Jadi kalau ada logo Kita bisa taruh di atas ini Kanan bawah Pojok kanan bawah Sorry Oke Oke Nah Tapi Demikian teman-teman Kita bisa taruh di atas ini Kita bisa taruh di atas ini Sampai jumpa di atas ini Sampai jumpa di atas ini